selamat datang kembali di channel borneo trader di video kali ini saya akan memberikan lagi bagaimana cara saya trading di delta exchange ya jadi untuk gambaran secara umum ya masih sama delta exchange ini mempunyai 3 jenis transaksi future spot dan option dan juga ada untuk investasi robot strategi yang saya ada di video di atas kalau belum nonton bisa klik linknya di atas atau staking pool ya dan juga yang paling dipertanyakan oleh bapak ibu bagaimana cara depositnya ya depositnya ini cukup mudah ya bapak ibu tinggal pilih aja ini ada ARC atau BP20 ya yang fee-nya cuma 1 USDT jadi kalau bapak ibu transaksi atau mengirim USDT ke delta exchange itu kalau 200 dipotong 1 USDT jadi 199 atau dipotong langsung dari wallet bapak ibu sebelumnya ya wallet bapak ibu sebelumnya tuh bisa menggunakan toko kripto ya bisa menggunakan rekeningku atau indodak ya jadi kalau di indodak toko kripto ataupun di rekeningku untuk Indonesia kan nggak bisa tuh transaksi future dan juga option nah bapak ibu bisa langsung kirim aja kan cuma 15 ribu biayanya ya udah kirim aja ke delta exchange jadi bapak ibu tinggal pilih disini nanti pilih koinnya ya USDT tinggal pilih networknya apa ya kalau mau lebih murah ya memang BP20 BSC ya dan ini tinggal paste ke toko kripto ke akun indodak atau rekeningku yang Indonesia yang bisa deposit menggunakan bank lokal jadi kalau di delta exchange ini transaksi semuanya itu menggunakan wallet ya menggunakan koin kripto jadi untuk saat ini belum ada bank lokal Indonesia tapi semoga kedepannya bisa ya nah jadi seperti itu kalau mau withdrawal juga tinggal withdrawal aja ya kalau withdrawal langsung aja ke wallet bapak ibu yang ada di toko kripto di rekeningku ataupun di indodak jadi seperti itu dan juga ini ada subakun apa gunanya subakun ini misalnya udah beli bitcoin ya awalnya nih bapak ibu shot ya sudah shot terus karena ingin follow the trend dia trendnya turun dan misalnya jebol 29 ribu dia kebawah ke kemungkinan besar 24 ribu ya bapak ibu bisa beli dulu nih kalau menggunakan akun biasa kan bapak ibu harus average down atau ditambah lagi dananya kalau misalnya beli baru tapi kalau bapak ibu pakai create subakun nama subakunnya apa misalnya satu satu terus spread ini email dan password tinggal confirm ya setelah itu nanti muncul nah gunanya apa subakun jadi bapak ibu nanti bisa transfer dari main akun dari akun utama bapak ibu ini ya dananya bisa pindah ke akun yang lain contohnya usdt jadi tinggal tambah misalnya 28 nih ya bisa kirim 20 transfer setelah ditransfer bapak ibu jadi bisa transaksi di 2 akun kelebihannya itu apa kelebihannya itu misalnya bapak ibu sudah short ini btc di 29 ribu dan dia turun ya pas ke 23 ribu karena bapak ibu pengen follow the trend mungkin dia cuma mantul sebentar habis itu turun lagi bapak ibu bisa gunakan subakun yang lain untuk long jadi bisa buy di bawah biar pas btcnya mantul sedikit atau pola dead cat bond bapak ibu bisa profit taking dan yang main akun bapak ibu ya masih follow aja kan karena masih short dan targetnya mungkin ke 24 ribu sampai 20 ribu jadi tetap bisa jual beli di 2 akun berbeda jadi kalau bapak ibu cuma akunnya 1 di main akun kalau bapak ibu beli btc habis short kalau bapak ibu belum jual dan bapak ibu beli long lagi itu nanti berubah ya jadi kacau hitungannya jadi itulah gunanya subakun jadi bapak ibu bisa beli atau long habis itu bisa short lagi kalau kira-kira ada mantul sedikit beli di bawah dan short ini contohnya ya ini short terus dia turun bapak ibu long lagi dari bawah udah naik profit realisasi kan yang long biar dia turun lagi yaudah bisa juga beli short lagi ya dari atas sini beli short jadi nggak keganggu plotting profit yang awal jadi misalnya bapak ibu habis long dari bawah naik ke 27 ribu terus bapak ibu tepe dia turun bapak ibu bisa short lagi dari sini tanpa mengganggu transaksi bapak ibu sebelumnya itu ya yang di main akun jadi itulah gunanya subakun bisa beli 1 coin dengan berbeda harga jadi nggak ter-average up atau ter-average down jadi seperti itu kira-kira kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar jadi seperti itu ya dan untuk analisa btc kalau saya lihat tetap arahnya akan ke bawah lagi ya target penurunannya 24 ribu ini di short aja udah nggak ada lagi dia potensi untuk naik karena selama seminggu ini terus membentuk lower high, lower high, lower high dan potensi tetap jebol 29 ribu dengan target 30 ribu kalau bapak ibu short dari harga sekarang juga boleh nih short target profit itu 16% target cut lossnya cuman ya 7-8% ya risk rewardnya 1 banding 2 pokoknya kalau dia naik lagi ke atas trend down trendnya ini udah cut dulu aja nah bapak ibu bisa short dan targetnya ke 24 ribu jadi seperti itu ya dan saya juga sudah ada transaksi di future dan sekarang sudah plotting profit ya ini dari semalam saya beli btc dan nah ini bapak ibu ya saya kasih contoh sun usdt tapi ini saya menggunakan coba 10 dolar ya pakai uang-uang kecil aja gimana uang kecil jadi besar jangan uang besar nanti bapak ibu psikologisnya terganggu gimana caranya uang kecil jadi besar di coin di future jadi kalaupun cut loss rugi pun gak masalah ya ini saya coba dengan menggunakan 10 usdt sampai 15 usdt aja ya 25% dari total yang saya depositkan 50 usdt dan ini sun saya udah profit 39% dan profitnya itu 3,65 usdt ya lumayan tuh sekitar 60 ribu dengan uang cuman 150 ribu dan kalau bapak ibu setiap hari ya bisa dapat 30% 20% kan lumayan buat makan siang aja jadi makan siang gak ganggu dompet dapat dari kripto nah jadi seperti itu ya dan ini saya kasih contoh lagi bagaimana saya dapat sun usdt ini ya ini kemarin saya belinya itu antri jadi gak langsung saya di market jadi saya pakai limit ya limit terus saya targetkan harga beli saya itu di 1,39 kok ngambilnya di 1,39 ini saya contohkan ya sun usdt ini saya menggunakan time frame 1 dan saya lihat kan ini resistennya bapak ibu ya ini ada resisten di 1,39 jadi kemarin itu dia masih di tengah-tengah nih masih di 1,32 1,35 tapi saya gak beli harga tanggung yaudah saya coba beli di atas aja antrikan di 1,39 saat dia menyentuh resisten potensi tetap ada turun jadi saya pilih short dan limit ya gak pakai market jadi pakai limit saya tentukan harganya kemarin itu 1,39 habis itu saya isi 25% ini 25% dari total available margin saya ya habis itu saya pilih untuk take profit dan cut lossnya nah ini kan saya pilih take profit dan cut lossnya udah itu langsung sell dan semalam saya tinggal tidur dia ternyata kena harga beli saya dan habis itu dia turun dan sekarang profit sudah 40% nah jadi seperti itu sangat mudah bukan kalau bapak ibu mau trading future ini bisa menggunakan isolated kalau bapak ibu takut margin call bapak ibu bisa gunakan leverage 1 kali dan misalnya bapak ibu targetkan profit cuma 10% 20% dengan dana yang lebih besar ya bapak ibu bisa gunakan isolated di bawah aja 1 kali jadi sesuai dana yang bapak ibu belikan jadi gak pakai leverage ya cuman profitnya kan ya hitung sesuai persentase keuntungan dana bapak ibu kalau bapak ibu mau lebih bagus ya 5 kali itu udah bagus ya atau 10 kali juga bisa ya yang penting siap resikonya dan harus siap pasang auto stop loss auto take profit dan cut lossnya harus dipasang takutnya kena margin call jadi seperti itu kalau berminat untuk gabung di delta exchange bapak ibu bisa klik link yang ada di deskripsi nanti bisa infokan ke saya nanti saya juga bisa kasih info di grup bapak ibu saya join kan di grup kripto saya dengan menggunakan link di bawah ya ltk rn ao jadi ada di deskripsi dan saya sematkan di kolom komentar jadi seperti itu aja nanti saya update lagi perkembangannya bagaimana transaksi saya di delta exchange sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati